Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur di kantor Kemendakri Jakarta Pusat Jumat 17 Mei 2024. 5 penjabat gubernur itu akan ditugaskan di Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Salah satu yang dilantik adalah Zudan Arif Fakhrullah yang ditugaskan sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan. Zudan sendiri mengaku telah siap menjadi pimpinan di Sulawesi Selatan setelah ditugaskan oleh Tito Karnavian. Usai dilantik, Zudan berharap ia dan pihak lainnya bisa bekerjasama dalam membangun Sulawesi Selatan. Ada pun tiga tugas utamanya sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan seperti melanjutkan pembangunan, menjalani pemerintahan yang baik, dan menyapa masyarakat. Tiga tugas utamanya sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan. Sekedar diketahui, Zudan sebelumnya menjabat sebagai penjabat. Ia tukar posisi dengan Bahtiar Baharudin yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan.